Halo teman-teman jumpa lagi di Alvan Aka channel di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara daftar monetisasi YouTube dan Google Adsense sampai dengan mengaktifkan iklan yang terbaru di tahun 2022 bagi kalian yang belum paham simak video ini sampai selesai nah sebelum channel kalian berhak ajukan monetisasi di situ kalian akan mendapatkan email dari YouTube dengan diinformasikan bahwa channel kalian telah memenuhi persyaratan program pada YouTube yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton publik nah sebelum kalian mendaftarkan monetisasi di situ kalian harus memastikan bahwa telah terpenuhnya empat syarat apa empat syarat itu yang pertama kalian sudah memenuhi 1000 subscriber yang kedua disitu kalian juga telah memenuhi 4000 jam waktu tonton publik yang ketiga kalian sudah memverifikasi dua langkah aktif dan yang terakhir disitu tidak adanya teguran dan pedoman komunitas yang aktif Nah lalu bagaimana caranya disitu kalian buka channel kalian di browser cara ini melalui PC ataupun laptop ya kalian pilih YouTube studio nah lalu bagaimana jika caranya melalui HP nah disini kalian pilih titik tiga pojok kanan atas maka selalu kalian pilih situs desktop selanjutnya kalian ketikkan studio.youtube.com enter maka nanti disitu akan diarahkan ke studio.youtube.com yang tampilannya sama halnya seperti melalui PC ataupun laptop laptop lalu kalian pilih monetisasi disitu kalian pilih daftar sekarang dan sudah ada tiga langkah ya kalian langkah pertama itu kalian pilih mulai disini ada beberapa poin ya mulai dari monetization revenue yang yang kedua itu payment ketiga payment sampai dengan ke-6 ya misalnya news itu kalian pilih saya menyetujui program pada YouTube kita tunggu prosesnya dari situ langkah satu telah selesai selanjutnya langkah yang kedua yaitu daftar ke Google Adsense kalian pilih mulai nah disini ada option ya saya sudah memiliki akun saya tidak memiliki akun dan saya tidak tahu di sini saya pilih saya tidak tahu jika kalian punya akun atau kalau ragu-ragu kalian pilih saya tidak tahu lalu lanjutkan kalian pilih email yang akan didaftarkan nah ini ya emailnya disini situsnya disini sudah default ya tidak bisa diganti lalu didapatkan lebih banyak manfaat dari Adsense kalian pilih ya pilih negara atau wilayah Anda tempat tinggal disini saya pilih Indonesia lalu kalian lalu kalian scroll ke bawah terus-terus nah situ kalian mau baca-baca silahkan atau langsung pilih ya saya telah membaca dan menyetujui lalu buat akun maka disini akan tertera informasi pelanggan nah disini kalian harus mengisi data kalian sesuai dengan yang tertera di KTP kalian jangan sampai salah ya baik nama maupun alamat nah disitu kan tertera baris alamat 1 dan juga baris alamat 2 nah ini jangan salah kapra jangan sampai salah disitu sebenarnya hanyalah satu alamat ya alamat sesuai dengan tertera di KTP kadang ada yang alamat itu kan ada alamat sesuai KTP ada yang beda lagi KTP nya beda alamat domisi tempat tinggal beda nah ini hanya satu alamat yang tertera di KTP baris alamat 1 itu jika kalian disitu penuh ya tidak muat kalian bisa menambahkan alamatnya dilanjutkan di baris alamat kedua jadi bukan yang baris alamat 1 alamat sesuai KTP baris alamat kedua itu alamat domisi tempat tinggal kalian isi disesuaikan dengan KTP kalian baik itu dari alamat RT kelurahan kesamatan kotanya provinsi sampai dengan kode pos jika sudah selesai kalian pastikan terlebih dahulu apakah sudah benar sesuai dengan yang tertera di KTP jika sudah oke lalu kalian pilih tombol kirim nah kita tunggu proses dari daftar ke Google Adsense nah ini ya berubah statusnya menjadi dalam proses nah ini biasanya prosesnya itu 7 sampai 8 jam atau bisa dibilang 1 kali 24 jam ya biasanya besoknya itu daftarnya prosesnya sudah selesai nah ini kalau di emailnya sudah muncul ya ID Adsense nya statusnya pending nah itu ada tanggal penautan akunnya ya tanggal 15 Maret selesai nah ini biasanya satu hari ya besoknya itu akan sudah selesai proses dari pendaftaran Google Adsense nah jika sudah berhasil maka nanti statusnya akan berubah statusnya menjadi selesai setelah setelah berhasil daftar Google Adsense langkah selanjutnya yang terakhir adalah channel di tinjau nah ini akan memakan proses yang lama ya disitu diperkirakan bisa sampai dengan 1 bulan nah bisa juga kurang dari 1 bulan nah Alhamdulillah kebetulan di channel saya ini ditinjau sampai selesai itu hanya butuh waktu 3 hari tidak perlu menunggu dalam waktu 1 bulan nah ini jika diterima maka akan dapat email dari YouTube bahwa channel anda itu sudah diterima untuk bergabung dalam program padat YouTube dan kini dapat memonetisasi di YouTube nah selanjutnya disini kita harus mengaktifkan iklan ya dari semua video yang ada di channel kita nah ini kalian harus pasti pastikan disini kalian harus memilih semua iklannya jenis iklannya kalian contreng agar dapat maksimal dari pendapatan penghasilan dari video-video yang ada di channel kita jika sudah oke kalian klik berikutnya nah ini video mana ingin ada monetisasi kalian pilih saja semua video saya yang ada kalian pilih monetisasi semua nah ini kita tunggu proses dari mengaktifkan iklan nah di monetisasi ini di menu monetisasi ini disini kalian bisa melihat informasi terkait menghasilkan uang dengan iklan ya disitu kalian bisa baca-baca kalian pelajari lalu melihat penghasilan anda itu melihat estimasi penghasilan melalui YouTube analitik ada juga mengakses dukungan nah disitu kalian bisa baca-baca ya agar paham sepenuhnya nah disini coba kita cek di menu konten apakah sudah muncul nah ini sudah muncul ya dolarnya karena tadi saya milih semua videonya di monetisasi dan disini semua video yang ada di channel saya sudah aktif monetisasi nya itu ada tanda dolar itu dolar hijau berarti menandakan bahwa iklan yang ada di video saya sudah aktif sudah bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube oke teman-teman sekian dulu video tutorial kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video tutorial berikutnya see you next time selamat menikmati selamat menikmati